KUNJUNGAN CALON PRESIDEN Kunjungan calon presiden, Capres, nomor urut 01, Jokowi-Dodo, Jokowi, Keciputat, Tangerang Selatan, gagal dilaksanakan. Penyebabnya disebut karena sedikitnya warga yang menghadiri acara tersebut. Gagalnya acara tersebut dikonfirmasi oleh Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah, TKD, Jokowi-Maruf wilayah Tangerang Selatan. Ia nggak jadi kedatangan Pak Jokowi, kata dia. Berdasarkan pantauan di lapangan, memang sangat sedikit warga yang mendatangi lokasi acara Jokowi-Maruf. Terhitung hanya belasan orang saja yang sedang duduk-duduk santai. Jokowi diagendakan mengunjungi pasar Ciputat. Capres yang juga presiden ri itu diagendakan bersama Rano Karno dan Mandra berkeliling area pasar Ciputat, menaiki oplet. Namun, acara tersebut dibatalkan, karena Jokowi ingin hadir, alasnya karena sedikitnya masyarakat yang datang. Menurut saya hal ini sangat memalukan, aksi pencitraan Jokowi yang harusnya jadi sorotan berbagai media harus dibatalkan. Hal ini pun menjadi tamparan keras untuk Jokowi. Sebab, bukan hanya sekali, tapi sudah berulang kali acara yang digelar Jokowi-Maruf seperti penginjung, dan harus berhadapan dengan bangku kosong. Hal ini sangat berbeda dengan kunjungan rivalnya Prabowo Subianto di berbagai daerah. Tanpa dikerahkan, ribuan warga tumpah ruah menyambut kedatangan Prabowo. Hal ini menandakan betapa rakyat Indonesia ingin perubahan. Jadi jangan mimpilah Pak Jokowi bisa dua periode.